Halo semuanya, balik semuanya, gue Alen. Oke, ini tuh gue kemarin nemu game yang cukup bukan unik sih ya, tapi ya ternyata aneh seperti ini ya. Jadi judulnya tuh CodePless ya, CodePless. Dan ini masih CBT, dan sayangnya pas gue cek lagi, itu untuk link-nya di tab-tab itu udah gak bisa di-download. Game apakah ini? Ini tuh game open world ya. Misalnya kalau dilihat anime style, dan juga untuk kameranya bisa terputar-putar seperti ini. Jadi bebas. Tapi, game ini tuh gendernya idal ya. Ya ini game idal open world dengan map yang cukup luas. Dan ini seperti game RPG anime style yang emang udah bertebaran di luar sana ya. Tapi serius-serius ini gendernya itu idal ya. Jadi kalian bener-bener gak ngendaliin karakternya. Gak ada yang namanya gamepad, gak ada yang namanya tombol skill, jadi hanya seperti ini doang. Bisa ke kota, terus juga bisa quest otomatis lawan musuh seperti ini. Dan juga kalau misalnya kita tab atau kalian tab quest atau yang gue ringkarin ini, misalnya kalian tab itu langsung menuju ke boss-nya. Buat ke tempat atau stage selanjutnya ya. Kita lihat sekarang di map-nya dulu. Jadi sekarang gue stage-nya ada di sini. Gue jadi ingat ke King's Rides ya. Jadi kita melewati si titik-titik ini buat menuju tempat yang selanjutnya. Dan juga berdasarkan bintang kita juga bisa ngedapatin hadiah-hadiah yang ada di peti yang bawah situ. Oke. Tapi coba deh kalian lihat ini ya. Oke ini game open world banget sih beneran. Dan grafisnya lumayan ya. Ini masih tahap test by the way. Dan gue gak tau sampai kapan tahap testnya. Tapi untuk grafisnya lumayan sih. Rumputnya bergoyang karena angin. Dan juga cutter-kutternya juga ya ada roll-rollnya tersendiri. Di sini cutter utama yang cowok ini. Dibarengi dengan tiga cewek ini. Dan karakternya ditempat dari mana? Ada dari gacha. Tapi cuma sedikit untuk karakternya ya. Oke. Jadi untuk battlenya tanya seperti ini. Untuk battle lawan monster biasa ya. Sekarang gue tap quest yang ada di kiri sebelah sini. Dan sekarang kita coba lawan boss. Semoga kuat sih. Nah sebelumnya gue kalah ya. Jadi kalau misalnya lawan boss itu kayak pindah tempat gitu. Dan di sini untuk kamera yang masih puter-puter. Tapi bisa di pause di sini ya. Ya karena ini game idol sih. Dan apakah harus online? Ya harus online ya. Cuma kalian gak akan bisa ngeliat karakter lain by the way. Jadi kita bener-bener idol sendiri di open world-nya. Bukan ada yang mau cut. Oke dikit lagi dari bossnya. Oke itu dia. Oke itu contoh lawan bossnya. Oh iya dan juga kalau misalnya kalian di close si gamenya. Atau ya kalian gak mainin si gamenya. Di close si gamenya itu. Ini bisa nge-hunt atau idol secara offline ya. Jadi game ini bisa geding secara offline. Dan itu cukup membantu ya. Setelah kita lihat manajemen karakternya. Manajemen karakternya seperti ini. Ada rankingnya setiap karakter. Ada SSR. Terus juga di sini ada yang SR. Dan juga ada SR. Untuk karakternya masih segini doang. Walaupun kalian sudah gacha berpuluh-puluh kali. Tapi untuk karakter-karakternya masih segini doang ya. Tapi kalau misalnya kalian ngedapetin dupe. Misalnya kita ngedapetin karakter ini lagi dari gacha. Dari SR dia bakal ningkat jadi SSR. Tapi kalau untuk pemeran utamanya ini. Untuk pemeran utama. Dia bisa naikin status secara manual. Kita milih. Untuk statusnya. Ini bisa di reset secara bebas. By the way. Dan kita coba full attack di sini. Oke. Terus juga di sini ada equipmentnya. Kita tap yang tombol putih aja. Dan itu bakal otomatis menggunakan equipment yang statusnya lebih tinggi. Terus juga untuk menu yang ini. Buat naikin si skill-skillnya. Eh kalau pemeran utama buat ngeganti. Ini bisa diganti skill-skillnya. Tapi gue gak ngerti nih. Maksudnya kayak gimana. Karena harus di transfer satu-satu. Dan juga menu yang terakhir di sini. Buat ningkatin si statusnya. Atau nambah bintangnya ya. Tapi kalau karakter-karakter yang bawah sini. Mereka gak bisa naikin status secara manual. Mereka hanya bisa naikin level. Sesuai dengan level karakter utamanya ya. Kalau karakter utamanya level 2-3. Kita bisa naikin mereka ke 2-3. Jadi kalau karakter utama ini naik levelnya otomatis ya. Nah juga. Ya setiap karakter punya juga equipment. Dan juga di sini. Mereka bisa naikin skill. Sama benda-benda yang didapet. Dari world atau quest juga. Dan juga mereka. Ya bisa naikin bintangnya ya. Sama juga. Ini semuanya juga sama. Oke kita. Ganti dulu si equipment ya. Dan ya kalau ini ada di tempat yang aman ya. Atau gak ada monster ya. Tapi pas di awal dilihatin juga kan. Tapi di sini mereka ngomong-ngomong ke NPC ya. Jadi. Ini game idel ya. Walaupun game idel RPG ya. Cuman gak terus-terusan gebuk-gebuk monster ya. Jadi ada. Ada waktu-waktu tertentu yang bakal seperti ini. Ke desa. Terus nanya-nanya. Ke NPC. Dan mereka ini ngelakuin semuanya secara otomatis ya. Untuk menu yang sebelah sini. Ini adalah menu gachanya ya. Dan karena ini topnya beta. Jadi kita bisa berpuluh-puluh kali gacha. Oke kita coba aja langsung sepuluh kali. Yaitu seribu diamond. Kalau ada yang kuning berarti. Oh oke. Berapakah ini? Nah dapetin skill-skill dari sini ya. Lalu di menu yang sebelah sini. Di sini menu formasinya. Jadi kita bisa ganti-ganti formasinya. Seperti ini. Tapi informasi gue yang mendingan kayak gini aja. Jadi mode-mode harem. Terus juga kalau di sini. Gue gak ngerti ini apaan. Dan di sini ada inventory. Dan ini kumpulan equipment. Skill. Ini sayap gue gak tau buat apa. Dan ini ada box. Kita buka ya. Oh itu skill. Warna ungu ya. Dan di sini ada mail. Dan di sini ada. Ini buat nge-confort si kristal-kristalnya ya. Dan juga menu yang jump ini. Oke kita ngeluarin 20 diamond untuk pertama. Dan kita berdoa. Ya ini berdoa ya. Dan kita bakal ngedapetin equipment. Ini seperti itu. Ini buku. Buku apa ini? Gue gak tau di buku apaan. Dan. Ya cuma segitu doang. Dan ini ada chat ya. Kayaknya dari player-player lain juga sih. Tapi di sini kita gak bisa melihat player lain ya. Ya ini game online. Cuma idle. Dan kita sendiri di open world-nya. Dan untuk di sini grafisnya. Grafis tinggi ya. Udah. Cuma segitu doang. Ya ini bener-bener cukup simple sih. Ya gue pengen aja ngebuat videonya ya. Ya walaupun gue offline juga. Mereka bener-bener tetap grinding sih. Dan ini cukup. Cukup menarik ya. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Ada game seperti ini. Dan global gitu ya. Game open world dengan grafis seperti ini. Ataupun lebih bagus misalnya. Nah juga fiturnya lebih banyak. Tapi idle. Apakah kalian bakal mainin kah? Ya kompor gue worth it aja sih. Buat nyoba ya. Buat iseng-iseng. Karena ya kalian gak usah. Capek-capek. Dan ini mah apa ya. Ya tujuannya buat. Apakah kita bisa ngelawan boss di stage selanjutnya. Atau enggak ya. Yang dimana mata kita yang cukup dimanjakan juga. Dengan pemandangannya gitu. Oke. DPS ini rambutnya pink. Di kuncir 2 itu DPS ya. Yang pake harp itu support. Dan sebelah kiri itu healer. Dan kalian bisa ngeliat DPSnya paling tinggi siapa itu sebelah kanan. Mati 1 tanker gue. Buset. Ya ini harus bener-bener ngebut karakternya sih. Kalau susah kayak gini ya. Karena. Kalau ada yang mati berarti gak akan bintang 3. Dan. Wajib bintang 3 sih. Oh bintang 3 nih. Kalau yang mati 2 nih. Itu gak akan bintang 3 ya. Tapi ya. Jadi ini adalah code place. Dan. Ya ini bener-bener bentar banget gue nge-recordnya ya. Soalnya emang fiturnya cuma segini-gininya doang. Dan gak ada lagi yang bisa gue jelasin. Ya mungkin mereka mikirnya daripada sekarang game MMORPG. Juli MMORPG tapi full auto. Ya bener-bener kan sekaligus. Ncoba aja. Bikin full idol aja ya. Tapi ya. Untuk gameplaynya. Sampai sulit aja. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik. Dan komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.